Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana ada sebuah kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan. Ini terjadi di ruas jalan tol Batang-Semarang. Tujuh orang tewas dalam kejadian ini. Kecelakaan terjadi pada pukul 7 lewat 27 menit pagi tadi, saudara. Sebuah minibus yang melaju dari arah Batang menuju Semarang menabrak truk trailer di kilometer 375, strip 300. Masuk wilayah kecamatan Geringsing, kebupaten Batang. Diduga, sopir minibus mengantuk hingga menyebabkan mobil yang dikendarainya menabrak bagian belakang kanan dari truk. Setelah menabrak, minibus hilang kendali dan masuk ke dalam parit. Tujuh orang penumpang minibus tewas seketika dalam kejadian ini. Sementara, ada enam penumpang lainnya yang mengalami luka-luka. Kejadian ini ditangani oleh Satlantas Polres Batang. Kami berada di TKP Kecelakaan Melonjol, di kilometer 375 mengarah ke Jawa Timur. Jadi sementara korban meninggal tujuh, masih dalam pendalaman. Kecelakaan ini masih diduga, masih dalam pendalaman. Dan nanti setelah olah TKP, Traffic Exchange Management, baru nanti akan kita simpulkan kira-kira penyebab kecelakaan seperti apa. Kami menghibur kepada pengguna jalan, agar betul-betul pada saat mengemudi kondisi VIP, tidak ngantuk, manakala ngantuk, silakan untuk singgah di rest area. Untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi kejadian, kecelakaan yang menewaskan tujuh orang penumpang di kendal Jawa Tengah. Kita Sapa, Jurnalis Kompas TV, Danang Prakosa. Danang, selamat siang. Danang, tadi Anda memantau langsung olah TKP yang dilakukan petugas kepolisian di Tlantas, Polda, Jawa Tengah. Begitu ya, dengan juga dari Polres. Kemudian, apa hasilnya? Sudah adakah informasi yang Anda dapatkan? Sampai siang ini, petugas kepolisian dari Polres Batang dan Tlantas Polres Batang sudah selesai melakukan olah TKP. Sekarang, 11 siang tadi, 11 tim dari Tlantas Polres Batang dan Tlantas Polres Batang melakukan olah TKP di sekitar lokasi kejadian kecelakaan yang menewaskan tujuh orang penumpang dan ibus. Hingga hari ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian bagaimana hasil dari olah TKP tersebut. Meski demikian, kepolisian masih tersebut melakukan pelajaran di mana kesukur bahan saat ini masih berada di Rumah Sakit Islam Melari Kendal. Sementara tujuh penumpang yang selamat dan langsung-langsung juga berada di Rumah Sakit Islam Melari Kendal. Tentanya fokus dari kepolisian adalah melakukan evakuasi dan mengamankan beberapa lokasi yang sekarang ini sudah clear. Karena tadi sekitar 10.12 siang tadi, lokasi terjadinya kelas akan di kilometer 35 sudah bersih. Dari beberapa gabungan dari desa Amerika juga sudah melakukan pembersihan beberapa tes pelakaan seperti kaca, kepelian mobil dan tas-tas dan berang-berang milik korban. Oke Danang, mungkin tadi Anda sudah sebutkan tapi mungkin bisa diulangi sedikit agar informasinya lebih jelas kepada masyarakat di mana letak saat ini para korban yang meninggal dunia ataupun korban luka-luka apakah dalam satu rumah sakit atau tidak dan apa yang juga sudah dilakukan pihak kepolisian mungkin dalam hal ini di Telantas Polda Jateng begitu ya untuk mengantisipasi adanya kejadian-kejadian serupa saat ini? Seluruh korban, keselakan menipus di ruas tol batang ini semua sudah berhasil dievakuasi Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Melari Kendal, 14 korban penumpang yang berada di lokasi ini tadi pagi semua sudah berhasil dievakuasi, semua sudah tersentral dan pertanggalan ini dengan baik di Rumah Sakit Islam Melari Kendal di mana tujuh penumpang yang meninggal dunia sudah berada di kamar jenazah RSI Kendal sementara tujuh penumpang yang selamat dan mengambil luka-luka juga sekarang ini masih dalam perawatan dari Rumah Sakit RSI Melari Kendal sementara itu pagi tadi juga menjadi kesalahan pada pagi tadi tadi di Telantas Polda Jateng, Pombes Pol, Agus Turio Agus Turio juga sudah berjalan di lokasi beliau mungkin langsung jadinya evakuasi dan proses lastikawan di lokasi kejadian sampai siang ini juga belum ada kesalahan dari kursi baik dari Polda Jawa Tengah maupun dari Telantas Polda Jateng tetapi tadi juga tempat dari Bapak di Telantas Polda Jateng juga menyampaikan bahwa di lokasi antara Ruah Tau Semarang, Batang ini memang rawan keselakaan karena lokasi yang trek lurus dan sepi ini sebagian dimanfaatkan oleh sebagian pengundi dengan memasuk kendala lebih dari ketentuan sehingga membahayakan penumpang Oke, sementara untuk bentuk antisipasinya adalah imbauan ya dari pihak kepolisian agar berfokus saat melewati jalur tol Ruah Batang Semarang ini Terima kasih Danang Prakosa langsung dari tol Batang Semarang, Kendal Jawa Tengah